Terdapat istilah CAN atau Control Area Network yang terdiri dari dua jenis data link yaitu slow link dan quick link. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara pemeriksaan resistor yang ada di dalam engine electronic control unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel youtube Higi Ferry. Pada Volvo Truck, terdapat beberapa control unit standar yang harus terpasang. Pertama, ada engine electronic control unit, lighting control module atau LCM, vehicle electronic control unit atau VQ, dan instrument cluster. Masing-masing dari control unit tersebut harus mempunyai kode nomor yang sama berdasarkan nomor sasis ID dari kendaraan. Contoh sasis ID adalah seperti ini, yaitu A712576 yang terdiri dari kombinasi satu huruf dan enam angka. Jika terdapat nomor sasis ID yang berbeda, akibatnya bisa terjadi masalah engine tidak bisa menyala atau can stop dan tidak bisa dilakukan pengaturan parameter. Pada Volvo Truck, semua control unit yang terpasang saling berhubungan. Terdapat istilah can atau control area network yang terdiri dari dua jenis data link, yaitu slow link dan quick link. Slow link atau information link yaitu J1587 atau J1708, yang digunakan untuk mengirimkan diagnostik dan informasi lain melalui tampilan pada instrumen panel dan bertindak sebagai penghubung pemrograman untuk semua control unit. Slow link ini mempunyai kecepatan data transfer sebesar 9600 bit per second. Pada Volvo Truck, kabel untuk slow link ini berwarna abu-abu oranye. Kemudian, quick link atau communication link yaitu J1939, digunakan pada bagian yang membutuhkan komunikasi yang cepat jika terjadi perubahan. Contohnya, pada engine control. Quick link ini mempunyai kecepatan data transfer sebesar 250.000 bit per second. Pada Volvo Truck, warna kabel untuk quick link adalah hijau kuning. Kabel data link ini dikaitkan secara melingkar, dengan tujuan untuk menghindari dari terjadinya interferensi atau gangguan dari luar. Pada kabel data link, lilitan ini sangat diandalkan, agar semua sistem dapat bekerja dengan baik. Pemasangan kabel jaringan ini tidak dibuat secara terpisah, namun dibuat sedemikian rupa untuk saling mendukung satu dengan yang lainnya. Jika terjadi masalah pada kabel data link seperti ini, maka pada display atau instrumen cluster akan terdapat beberapa kesalahan. Yang pertama, Hormeter atau HM tidak bisa ditampilkan. Oil Temperature Sensor tidak bisa terbaca dan Total Kilometer tidak bisa ditampilkan. Kemudian, pada menu diagnostik akan ditampilkan beberapa kode kesalahan seperti ini. Akibatnya, kendaraan Volvo Truck ini akan mengalami low power. Selanjutnya, pada bagian ujung dari kabel J1939 atau Quick Link, yang membawa informasi penting antar tiap kontrol unit, terdapat terminal resistor yang memiliki tugas untuk memastikan bahwa signal-signal tersebut tidak terdistorsi selama proses transmisi. Terdapat dua resistor pada jaringan kabel Quick Link ini. Resistor tersebut mempunyai kapasitas sebesar 120 Ohm dan terhubung secara paralel. Salah satunya terpasang pada engine electronic control unit, dan satunya lagi ada di dalam kabin. Tidak ada resistor terminal yang diperlukan untuk transfer signal pada kabel slow link atau J1587-J1708. Jika kabel J1939 kehilangan power, maka kabel J1587 atau J1708 akan bertindak sebagai cadangan, sehingga memungkinkan kendaraan tetap dapat dijalankan minimal sampai ke workshop. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara pemeriksaan resistor yang ada di dalam engine electronic control unit. Setelah penutup konektor sudah kita lepas, kemudian kita lepas konektor MA. untuk kabel warna hijau kuning ini adalah kabel quick link atau J1939. untuk yang warna abu-abu orange adalah kabel slow link atau J1587-J1708. Selanjutnya, kita lakukan pengukuran resistor pada kabel warna hijau kuning atau quick link. dari konektor MA yang menuju ke engine electronic control unit. Hasil dari pengukuran ini sebesar 123 Ohm, dan nilai ini masih dalam batas normal. Selanjutnya, kita pasang kembali konektor MA. kemudian kita lakukan pengukuran resistor pada kabel data link atau quick link dengan kondisi konektor MA terpasang seperti ini. Hasil dari pengukuran ini adalah 60 Ohm, karena kedua resistor tersebut dipasang secara paralel. cara menghitungnya dengan rumus seperti ini. 1 per RT sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2, di mana RT adalah total resistan, R1 adalah resistan pertama, dan R2 adalah resistan kedua. Selanjutnya, 1 per RT sama dengan 1 per R120 ditambah 1 per R120. 1 per RT sama dengan 2 per R120. Rt sama dengan R120 dibagi 2, jadi Rt sama dengan 60 Ohm. Selanjutnya, kita lakukan pengukuran resistor pada kabel data link yang ada di LCM. Pada konektor LC2, pin nomor 13 dan pin nomor 16. hasil pengukuran hasil pengukuran sebesar 65 Ohm, dan ini masih dalam batas normal. selanjutnya, kita lakukan pengukuran kabel data link pada VQ. hasil pengukuran sebesar 65 Ohm. kemudian, letak dari resistor yang ada di dalam kabin adalah di belakang dari operator sheet. Pertama, kita buka dulu penutupnya ini. Oke teman-teman, jadi ini adalah resistor untuk kabel data link yang ada di dalam kabin. yang ada di dalam kabin. Resistor ini mempunyai kapasitas sebesar 120 Ohm. Untuk memastikannya, kita lakukan pengukuran pada resistor ini. hasil dari pengukuran sebesar 65 Ohm, karena kabel data link atau quick link semuanya kondisinya terhubung. Oke teman-teman, sekian pembahasan dari saya tentang kabel data link pada kendaraan full full truck. Semoga bermanfaat. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.